Intro Ayu Ting Ting ngaku diberikan rumah 8 miliar rupiah Ivan Gunawan, belum approve kreditnya Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Ayu Ting Ting mengaku akan diberikan rumah seharga 8 miliar rupiah oleh Ivan Gunawan Namun sayang, Ivan justru membantah kabar tersebut dan mengatakan jika kreditnya belum diterima Kabarnya, pemberian rumah mewah itu sebagai bagian dari seserahan Ivan yang berniat meminang pelantun alamat palsu tersebut Rumah DL juga belum, masih belum di approve kreditnya Ya kalau memang jodoh, kata Ivan Gunawan dalam sebuah tayangan di Youtube dikutip Jumat 28 September 2021 Lebih lanjut, sang desainer menjelaskan bahwa apa yang dikatakan pedangdut asal Depok itu hanya sekedar gurauan saja Hal tersebut dilontarkan Ayu saat berbincang dengan Deddy Corbuzier Dia gila aja main asalnya pelak berduaan, dengan Deddy Corbuzier, jelas Ivan Gunawan Meski begitu, desainer kelahiran Jakarta, 31 Desember 1981 ini sama sekali tak memungkiri ingin berjodoh dengan ibu satu anak itu Bahkan, secara belak-belakan, ia menyebut akan memberikan rumah tersebut jika memang berjodoh dengan Ayu Kalau emang jodoh yang gak apa-apa, doain aja jodoh sama dia Tandasnya, gimana nih sahabat menurut kalian Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar Like dan subscribe untuk channel ini Terima kasih Ayu Ting Ting mengaku diberikan rumah 8 miliar rupiah Ivan Gunawan, belum approve kreditnya Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Ayu Ting Ting mengaku akan diberikan rumah seharga 8 miliar rupiah oleh Ivan Gunawan Namun sayang, Ivan justru membantah kabar tersebut dan mengatakan jika kreditnya belum diterima Kabarnya, pemberian rumah mewah itu sebagai bagian dari seserahan Ivan yang berniat meminang pelantun alamat palsu tersebut Rumah DL juga belum, masih belum di approve kreditnya Ya kalau memang jodoh Kata Ivan Gunawan dalam sebuah tayangan di Youtube dikutip Jumat 28 September 2021 Lebih lanjut, sang desainer menjelaskan bahwa apa yang dikatakan pedangdut asal Depok itu hanya sekedar gurauan saja Hal tersebut dilontarkan Ayu saat berbincang dengan Deddy Corbuzier Dia gila aja main asalnya plak berduaan, dengan Deddy Corbuzier, jelas Ivan Gunawan Meski begitu, desainer kelahiran Jakarta, tanggal 31 Desember 1981 ini sama sekali tak memungkiri ingin berjodoh dengan ibu satu anak itu Bahkan, secara belak-belakan, ia menyebut akan memberikan rumah tersebut jika memang berjodoh dengan Ayu Kalau emang jodoh yang gak apa-apa, doain aja jodoh sama dia Tandasnya, gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar Like dan subscribe untuk channel ini Terima kasih